Siswa dan guru sekolah menengah atas negeri Dua Karosa, Mamuju tengah gotong royong membersihkan ruangan sekolah, Senin, 27 November 2023. Sekolah yang terletak di Dusun Tomemba Desa Tasoko, Kecamatan Karosa, Mamuju tengah nampak penuh lumpur usai diterjang banjir, Minggu, 26 November 2023. Hampir seluruh ruangan sekolah terendam, Termasuk ruang belajar, UKS dan PNR serta laboratorium. Bangku dan meja belajar terlihat berada di halaman sekolah. Saat disambangi, tak ada kegiatan belajar mengajar, Beberapa siswa dan guru terlihat membersihkan ruang UKS dan PNR. Mereka membersihkan lumpur sisa banjir yang menggenangi sekolah tersebut. Wakil Kepala Sekolah SMA 2 Karosa, Samsuddin katakan banjir merendam semua ruang belajar. Ini sudah sering terjadi memang Pak? Kalau di Dusun Tomemba, Biasa memang di kantor desa, Tapi kalau di sini, Dalam beberapa tahun ini, Dua kali. Tinggiannya yang mencapai berapa? Kalau hari ini, baru saja sampai sini. Kalau kemarin-kemarin itu tidak sampai, Masuk ke sini. Lebih dari 2 meter? Iya. Kalau untuk kelas sendiri, Pak, Yang tergenangnya itu berapa? Oh, semua. Ada berapa kelas itu, Pak? Ada 8. 8 kelas. Semua bangunan terendam, Pak? Ya, kalau bangunan, Mungkin cuma yang tidak, Sama yang di ujung sini. Sama bangun sini satu. Jadi siswa apa, Jadi siswa saat ini, Pak, Diliburkan apa? Ya, tidak ada diliburkan. Mereka datang untuk bekerja bakti. Oh, tidak ada. Tapi tidak ada proses belajar mengajar, Pak? Ya, belum ada. Mudah-mudahan besok bisa. Kalau untuk banjir ini, Pak, Adakah material atau fasilitas sekolah yang rusak? Kami belum tahu kalau yang masalah itu, Karena kami belum periksa semua. Kemungkinan ada? Kemungkinan, Mungkin ada, Tapi kami belum periksa, Karena kami baru tadi juga untuk membersihkan saja dulu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.